Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang warga di Toraja Utara tertimpa peti jenasa ibunya sendiri saat proses ritual Rambu Solo. Korban akhirnya meninggal dunia setelah tertimpa peti jenasa. Ini adalah video amatir dari warga saat proses pengangkatan peti jenasa dalam upacara pemakaman yang biasa disebut dengan Rambu Solo di Tongkoan Batu Lembang, Parinding, Toraja Utara. Saat peti jenasa diangkat naik oleh beberapa orang termasuk anak almarhum namun tiba-tiba tangga yang digunakan rubuh yang mengakibatkan sejumlah orang terjatuh dan juga peti jenasa. Namun peti jenasa jatuh menimpa anak almarhum. Korban akhirnya dibawa ke rumah sakit namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Dugaan sementara penyebab kejadian ini adalah tangga yang tidak cukup kuat menahan beban sejumlah orang yang mengangkat peti jenasa. Video kejadian ini pun viral di media sosial. Terima kasih telah menonton!